Halo teman-teman, jumpa lagi bersama RZA Kids Play. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal jenis dan fungsi alat berat yang digunakan untuk melakukan pembersihan jalan umum. Nah, kira-kira apa saja ya nama alat berat dan fungsinya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Angle Broom Angle Broom adalah alat berat kompak yang digunakan untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan umum. Alat ini merupakan attachment hidrolik berbentuk tabung lingkaran yang memanjang dan memiliki serabut di setiap sisinya seperti halnya sebuah sapu. Attachment ini dapat membersihkan permukaan jalan dengan cepat, sehingga efisien digunakan di area perkotaan atau industri yang memiliki mobilitas sangat tinggi. Garbek Truck Garbek Truck Garbek Truck adalah truk yang digunakan untuk mengangkut sampah di area pemukiman atau di perkotaan. Garbek Truck Truk ini memiliki hidrolik pengangkat bak sampah secara otomatis dan box penampungan sampah yang besar di area belakang. Sehingga tidak memerlukan banyak tenaga manusia dalam proses pengangkutan sampah. Water Sprinkle Truck Water Sprinkle Truck adalah truk yang digunakan untuk melakukan penyiraman air di permukaan jalan. Tujuannya untuk membersihkan tanah dan debu yang berada di permukaan jalan. Truk ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu penyimpanan air atau tanki, spray untuk memancarkan air bertekanan, water pump untuk meningkatkan debit aliran dan tekanan air, dan flow control valve untuk mengatur aliran air yang didistribusikan dalam proses penyiraman. Rode Sweeper Rode Sweeper Rode Sweeper Rode Sweeper Tunnel Washer Truck Tunnel Washer Truck atau truk pembersih terowongan adalah merupakan truk yang digunakan untuk melakukan pembersihan terowongan. Truk ini mampu melakukan pencucian dinding terowongan secara otomatis dengan sistem hidrolik, memiliki roll untuk pembersihan dan pompa untuk menyiramkan air bertekanan tinggi pada permukaan dinding terowongan. Rode Sweeper Rode Sweeper Pembersihan ini biasa digunakan untuk melakukan pembersihan lahan pada area perkebunan. Terdiri dari komponen hidrolik Pada ujungnya terdapat mata pisau yang melingkar Sehingga sangat cepat dan efisien untuk melakukan pembersihan Snow Blow Snow Blow Truck atau alat pembersih salju Adalah alat berat yang digunakan untuk membersihkan salju Yang menutupi jalan saat salju melanda Truk ini memiliki baket pendorong di bagian depan Fungsinya untuk mendorong salju agar tidak menutupi jalan Dan memiliki bak penampung salju di bagian belakang Untuk menutup salju yang menumpuk hasil dorongan baketnya Deppish Leaf Blower Deppish Leaf Blower adalah alat yang digunakan Untuk melakukan pembersihan jalan Dari sampah daun atau ranting di sepanjang jalan Dengan cara meniupkan blower dengan tekanan tinggi Sehingga mampu menyingkirkan sampah di permukaan jalan Nah itu dia teman-teman Jenis alat berat yang digunakan untuk membersihkan jalan Ada beberapa yang digunakan di Indonesia Dan ada juga hanya digunakan di sebagian negara Yang memiliki iklim sedang Atau iklim dingin Kendaraan pembersih mana Yang pernah teman-teman lihat langsung Tulis pada komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe ya Agar bisa menonton video menarik lainnya Sampai jumpa